Sesaat sebelum menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo melantik Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung di Istana Negara. Nurhajizah menggantikan Tengku Eri Nuradi yang naik menjadi Gubernur, menggantikan Gatot Puja Nukroho yang terlibat kasus korupsi. Presiden Joko Widodo melantik berikjan TNI Purnawirawan Nurhajizah Marpaung sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara di Istana Negara tadi pagi. Nurhajizah akan meneruskan sisa masa jabatan tahun 2013-2018. Pembacaan Kepres No. 14-2P tahun 2018 tentang penetapan dan pengangkatan Nurhajizah menjabat Wakil Sumatera Utara dilakukan oleh Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan. Pastinya hari Senin saya mohon petunjuk dulu ya kepada Bapak Gubernur, tugas-tugas lakuan Gubernur, pastinya Bapak Gubernur mengelontarkan dana saya mengecek pelaksanaan.